ini bonsai waru yang usianya hampir di atas rata-rata itu 30 tahun usia waru tersebut ini pohonnya sebelahnya udah mati tapi yang sebelah sininya itu masih hidup ini juga masih hidup ini udah keluar daun ini sudah berjalan karena ini posisinya sebelah ini bonsai waru miliknya mbah mukmin dan ini bonsai serutnya mame serut sangat unik ini waru koleksi bonsai waru mame mantap ini baru ini posisi warunya itu adaunnya hijau tapi punya itu waru apa namanya Mas yang daunnya putih waru waru albino albino punya saya waru albino atau ya enggak hijau kalau saya mah putih nah ini serut deh mantep tuh di alam alami Oh mantep banget ini apa Mas bilang nah ini pohon bilang mantep yang gak jadi rukam Oh ini rukam ini baru atau munculan daun ini rukam 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 dan waru dan ada yang unik yaitu pohon yang kosam kesambi nah ini usianya di atas 35 tahun ini besarnya sekitar berapa kilan Mas kalau di kilanin tuh Hai ini tingginya itu satu meter tingginya satu meter ini besar batangnya ini mas di sekitar enam kilan ada ya ya enam kilan Hai lain sekitar enam kilan ya besar nah kalau di lingkar patung senti Oh di lingkar empat puluh sentian Hai dan itu tembus Hai ini bolong tembus ini separuh juga orang Sambi mantep oke nah dilihat dulu dan ini pemiliknya pemiliknya Hai mau minat boleh tinggal datang di channel YouTube saya belum ada Sambi belum ada nih bahkan usianya mencapai yang punyanya juga pasti lebih udah mulai udah mulai perkembangan eh pertumbuhan daun nah ini eh udah berapa hari minggu oh satu minggu sudah satu minggu satu minggu posisinya seperti ini itu sangat unik banget posisi akarnya itu eh kayu dan bolongnya itu sampai tembus sampai bawah sana mantep ini alami tidak diukir dan masih banyak ya di oke kita besar-besar itu satu lagi oh ini ini babon keserut nah ini babon keserut sama posisinya itu separuhnya itu mati ini mulai pertumbuhan gaun ini keserut babon ini sekitar lima puluh senti ada ya mas ada lima puluh senti tinggi setengah meter setengah meter lingkaran lingkaran enam enam puluh sentian ya lebih malahan sekitar segitu ini besar oke dan masih banyak lagi kita lihat-lihat di sana ya oke ya ini paling pilih-pilihan yang babon-babon oke kita lanjut ke satunya lokasi satu satu lagi nya oke oke lanjut oke sekarang di lokasi yang kedua sama miliknya Mbah Mukmin nah ini lokasi yang kedua ini sancang sancang ini sancang ini sancang 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 semua nih ada warunya sancang murah-murah yang minat silahkan berapa mas yang satu pot 10.000 10.000 eh sancang 10.000 ini nih 10.000 ya 10.000 yang minat oke silahkan ada berapa 10.000 an tapi kalau ini mah ada yang nawar ada yang nawar nah ini 1.000.000 setengah nggak dikasih nah ini apa ini 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 pohon orang bandung yang nawar orang bandung mantep nih ini 1.000.000 tidak dikasih mantep nah dan ini juga waru dan ada juga wahong nah ini baru jalan mesi daun dan ini sancang juga ini mulai berjalan juga kalau yang besar kayak gini berapa mas murah 50.000 50.000 nih sancang 50.000 dijual murah ini sancang nah keserut juga sama 30.000 an nah keserut yang kayak gini 30.000 ini kayak semacam eh kasih kerbuk kepala kerbuk ya nah ini tinggal dikasih kepala-kepalaan aja ini kakinya dan ini buntutnya ntar yang naiknya yang pembelinya itu hee ini serut semua 30.000 eh 50.000 dan ini juga bahan ini mulai keluar tunas ya keluar daun ini keserut serut nah dan ada juga ini nih yang agak besar nih di dalam masih banyak oh di dalam juga masih banyak di bawah maskerdangan oh eh karena kuncinya itu dibawa ya usaha jadi belum pulang kemungkinan eh kemungkinan gak bisa lihat nah ini juga eh sudah mulai jalan serut tapi gak tahu nih yang besar nih berapa nih yang besar segini yang besar mah antar ajalah bervariasi oh bervariasi tergantung modif dan tergantung posisi memang kalau di alam itu enggak ada harganya mas enggak ada harganya iya enggak seberapa tapi kan yang yang mahal itu kan seninya ah iya betul seninya itu yang sangat mahal itu kan belum dibikin pot ya kan mas ah betul 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 kan cantiknya kalau udah di pot baru ada harganya yang gak tahu berapa berapanya sih ya yang penting tergantung seni ketika seninya bagus harganya cukup eh harganya pun ikut bagus iya gitu oke sangat mantep wah ini sangat unik banget nih ini saya dapat dari apa majalengka ini oh ini dari majalengka mantep kemungkinan ya ada harganya karena posisinya dari majalengka yang minat silahkan datang dan ada asam ini baru keluar keluar daun sekitar 2 bulanan baru ini perkiraan usia lebih dari 7 tahun ya bonsai kelapa ada mas dujati cawang nih oh cawang oh ini taksiran asam berapa mas asam sekitar ya 50 ribu lah oh 50 ribu waduh kalau masih kayak gini kalau iya ini masih belum masih belum bentuk ini 50 ribu tapi ya kalau sudah membentuk ya kemungkinan gak 50 ribu ini ini kemungkinan kalau udah jadi ya ada 5 jt juga aduh mantep ini eh 50 ribu ya ganti bensin aja lah ini buat ganti bensin ada kelapa kelapa jadi itu udah mulai tuh mulai bentukan ini kelapa nih ini kelapa apa nih mas apanya sih kelapa gading kemudian saya bentuk cawang gitu oh ini dua ya iya oh iya ini dua oke ini tanaman dari mbah mukmin murah-murah 10 ribu 10 ribu sampai 50 ribu yang minat hubungin jangan lupa like subscribe dan komen mantap ini terlalu masih ada lagi mas nih saya jualnya biasa 30 ribu aja tuh 30 ribu ini antik 30 ribu kalau masih kayak gini kalau sudah jadi beda lagi maksudnya saya tuh tau sendiri mas kalau mahal gak ada duitnya saya mah yang murah-murah aja yang penting seneng dulu ntar kalau udah seneng udah bagus baru kan ntar ambil lagi iya betul dari saya itu aja lah saya mah yang penting bareng-bareng jalan mas iya 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 nah udah bye 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 jahe bye 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 bye